Pemirsaan 4 pelaku penganiayaan terhadap seorang lelaki yang mengakibatkan korban meninggal dengan 50 luka tusuk di sekujur tubuh di Ringkus Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandung. Kempat tersangka nekat mengeroyok korban, lantaran dendam dengan aksi korban yang kerap merasakan warga yang sering memalak dan melakukan tindakan penganiayaan. Kempat tersangka TH, TJ, AHL, dan SMR di Ringkus Petugas Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandung setelah menganiaya seseorang hingga meninggal dunia dengan luka lebih dari 50 tusukan di sekujur tubuh. Kempat tersangka tersebut mengaku kesal dan nekat mengeroyok korban, lantaran kesal dan dendam dengan aksi korban yang kerap merasakan warga yang sering memalak dan melakukan tindakan penganiayaan. Dari tangan para tersangka, polisi menyita barang bukti berupa dua bilah senjata tajam jenis golok dan kujang, satu buah balok kayu, serta batu yang digunakan para tersangka dalam menganiaya korban. Menurut Kapolresta Bandung Kombespo Hendra Kurniawan, sebelum melakukan aksinya, keempat tersangka sempat merencanakan terlebih dahulu. Hal tersebut dilihat dengan perbekalan senjata tajam yang dibawa para tersangka. Ya, motivasi yang dilakukan oleh mereka adalah karena adanya dendam, karena memang korban ini dirikuannya terkena cukup nakal, sering melakukan tindakan-tindakan yang cukup peresahkan, antara lain meminta uang, kemudian melakukan tindakan pemukulan atau memukuli orang-orang, dan bullying untuk pasir. Akibat perbuatannya, keempat tersangka terpaksa mendekam di sel tahanan Mapolresta Bandung, dijerat pasal tentang penganiayaan, hingga menghilangkan nyawa seseorang, serta pembunuhan berencana, dengan ancaman hukuman minimal 15 tahun penjara.